Halo teman-teman, kembali lagi di channel APS ya Hari ini kita akan bermain jam Sakura ya Waaah, aduh, mimpi indah Nah, aku sudah bangun, baru bangun nih Nah, aku mau buka dulu nih Gordon ya Kalau nggak nanti malam aku mau tidur lagi Jadi nggak bisa melihat apa-apa, nanti makin gelap Wih, enak banget ya Kakit burlar sudah bangun wahana istana baru Jadinya tiap hari aku bisa pergi ke sini buat tidur-tiduran Dimana ya si Mio? Dimana sih si Mio? Suka sekali tiba-tiba menghilang Aku harus turun dulu ke lantai bawah Baru bisa ketemu sama dia Mio, kamu dimana? Tidak ada jawaban, seperti aku mendengar suara air itu dari kamar mandi Yaudah, yaudah, aku pergi aja langsung Wih, ternyata lagi mandi Asik-asik mandi, nggak bilang-bilang Waduh, padahal itu kan Aku lagi berenang, Kak Yuta Batapnya besar begitu, walau airnya pendek Cuman kan seru Waduh, kamu ini tidak mau ngajak aku berenang ya Iya, tapi baju kita jadi basah Wih, hangat banget airnya Jadi pingin terus ini nih, berenang di sini Relax, santai dulu nih, rasanya kayak di spa Kak Yuta, kalau lama-lama nanti kita bakal dimarahi Kak Ket Buller Wah, panas banget, rasanya langsung keluar keringat Padahal belum satu jam nih Baru aja beberapa detik sudah kepanasan Terus baju kita jadi basah deh Iya, nggak apa-apa, bentar lagi juga kering kok Wih, sekarang yuk kita segera pergi nih Ke dekat tempat makan, Kak Ket Buller sudah menunggu kita di tempat sarapan nih Wah, aku lapar sekali nih Gimana kalau kita makan dengan Kak Ket Buller? Halo, kalian udah sampai belum? Gimana kalian menikmatikan hari-hari kalian dekat istana ini? Iya, rasanya seperti Seperti enak sekali deh Pokoknya aku seperti jadi putri saja Kalau aku jadi kayak pangeran, makan burger dengan french fries Aku biasanya kalau di rumah Kak Sakor tidak memasakkan makanan saya enak ini Tapi Kak Yuta, kalau Kak Yuta duduk langsung dihidamkan makanan loh Dimana, dimana? Hah? Duitku tidak cukup Wah, rupanya masih harus bayar ya Kak Ket Buller Siapa yang mau kasih gratis? Wah, jatat banget, coba-coba aku cari lagi yang murah-murah dulu Tidak bisa Waduh, rupanya Kak Yuta nggak bawa uang jajan ya Kalau gitu aku ambil lagi uangnya, semoga aku bisa bayar Wih, bisa kali ini, bisa, bisa, bisa Wih, enak sekali makanannya, aku juga mau makan deh Kak Yuta Piring penuh strawberry, ada es krim, ada kue, dan juga ada strawberry Siapa yang tidak bisa menolak? Ayo cepat, kamu mau makan kan? Aku juga mau, aku juga mau Hah, mau yang mana ya? Aduh, aku nggak punya uang Minta uang dong Kak Yuta, please Nggak apa-apa, aku bakal memberikan Karena kamu adalah Mio ya Oke, cepat kamu mau pesan yang apa? Aku pesan yang murah aja deh Coklat, kayaknya lebih enak Wih, enak sekali Coba lihat Iya, kalian pasti mau makan begini kan setiap hari? Tentu saja Piringnya juga unik lagi Aku tidak mau makan hamburger lagi Coba-coba aku pesan yang lain Ini apa ya? Yuen puding Wih, ada puding Keren banget, bentuk beruang Iya, kakek bular Di tengahnya beruang Piringnya bentuk hati Iya, untunglah aku kemarin sudah membeli alat Untuk menghidangkan otomatis ini Yaudah, yaudah, aku pergi dulu ya Wih, soalnya aku masih mau makan sih ya sebenarnya Yaudah, makan aja lagi Apa ini? Yuen pancake Ada pancake Wih, lezat, lezat Halo, bapak kakek bular Saatnya untuk bekerja Hah? Kenapa saatnya untuk bekerja? Iya, aku sih beruang Beruang? Iya, iya deh, maaf Yaudah, aku mau kekalian bekerja lagi Apa hari ini pengunjungnya banyak? Iya, bapak kakek bular Pengunjungnya banyak Baiklah, aku bakalan segera pergi dulu Wih, enak banget deh jadi orkai Aku bakalan pergi dulu Coba datang pak kakek butler Coba datang pak kakek butler Silahkan naik Silahkan naik pesawat terbang itu Iya, iya, terima kasih Aku sudah disambut oleh banyak sekali beruang Beruang emas, kamu kesayanganku Iya, terima kasih pak kakek butler Sudah memuji Yaudah, yaudah Aku bakalan segera pergi dulu nih Harus segera pergi ke amusement park Dengan pesawat ini Yih, wih, aku bakalan pergi dulu Wih, aku bakalan terbang Dan mengecek keadaan Keadaan dekat sekitar amusement park Sepertinya baik-baik saja ya Yaudah, yaudah Aduh, hampir saja Aduh, aku kaget Wah, pak kakek butler Rasanya seru sekali nih Wih, dekat amusement park Baik-baik saja ya semuanya Aku lagi lakin pake remote Wih Kali ini gak otomatis Pengunjungnya banyak sekali ya Oke, aku bakalan naik dulu ke atas Mendarat dulu Lah, kapan mendaratnya Aduh, dari tadi aku sudah menunggu nih Iya, iya Sekali lagi ya pak kakek butler Hah, kamu kira ini tepat bermain ya Oke Nah, ini udah sampai Terima kasih Waduh, kepala aku jadi botak Gara-gara kena apinya Wah, aku pesan makanan baru lagi nih Namanya stick humber Kalau kamu Aku masih tetap makanan yang sama Tapi kak Yuta Kalau kamu makan pancake ya Tapi kak Yuta lucu sekali Piringnya, piring beruang Udah-udah, yuk kita segera turun Halo, selamat datang Bapak Yuta dan Ibu Mio Hah, aku bukan bapak Iya, karena kamu itu cowok Waduh, gimana sih Aku bukan bapak Aku kan masih anak-anak Belum jadi bapak-bapak nih Sudahlah, tidak pendudukan Kita turun dulu Hello Maksudnya bapak Yuta dan bapak Eh, dan Ibu Mio Selamat datang Dan silahkan naik keretanya Waduh, gimana sih Kita bisa naik kereta Kenapa kamu malah dipanggil bapak Ah Sorry Ah, gak tau deh Kalau gitu kak Yuta Gimana kalau kita coba main Main petasan Sorry, salah bicara Iya, iya Main main petasan dulu Oh, Dek Mau beli petasanku Aku sangat suka dengan petasan Uangku habis ya Gak bisa deh Mio Kita minta sama kakak Buler Mau gak Ya, gimana lagi kakak Buler Sudah pergi Yaudah deh Kalau gitu Kita pergi dulu ke lockhouse Ada kak Takagi disana Oke, baiklah Ayo kita segera pergi ke lockhouse Aduh, gak pernah Aduh, tapi kak Yuta Lockhouse itu kan sangat jauh Iya, iya Gimana lagi sih kak Si kak Takagi pemalas Berpergi kesini Iya, jadinya kita yang harus cari dia deh Iya, jadi berpergian terus nih Jadi capek Eh, tunggu dulu Lockhouse itu harus kemana ya Aduh, aku jadi lupa jalannya Iya Aku ingat dekat query tuh Jauh Oh, iya, iya Kita harus lewat di bagian Di bagian itu Yang kemarin kita ada Ada ke kantor polisi itu Iya, yaudah lah Gak apa-apa Kita pergi saja Mio Oke, baiklah Lama sekali nih pasti Wih, jatuhkan hadiah saja Supaya gak bosan Waduh, ini apa Aku dapat bom Nah, kita sudah Kita istirahat dulu disini Iya Wah, saljunya banyak sekali Iya, ternyata lagi salju deh Jadi kita gak sadar Jadi dia kedinginan Iya, karena kita gak pake Gak pake jaket tebal nih Siapa suruh kamu pake celanda pendek Gimana cara bertahan di musim salju Gak tau nih Hmm, jadi menggigil sekali Wih, teleportasi Lebih cepat kan sampainya Tak, kalau gitu ngapain dari tadi kita pake kereta Iya ya, ngapain Tok, tok, tok Buka dong Wih, villanya hangat sekali Eh, cepet masuk Wih, hangat juga Benteng juga kita kesini Iya, jadi kita bisa menghangatkan diri Eh, coba lihat itu Ada perapian juga Mungkin makanannya ada disini Hah, ngapain hidupkan AC Padahal lagi dingin begini Iya, Kak Takagi lagi ngapain sih Hidupkan perapian dong Bukannya hidupkan perapian Malah hidupkan AC Iya, huh, huh, dingin sekali Hih, ada kolam air Air panas juga Lah, airnya harusnya membeku Kita tidak bisa berenang Tidak, tidak Itu tetap panas rupanya Kak Yuta Coba lihat ada wap-wapnya banyak sekali Katakagi lagi tidur ya Masih tidur siang-siang begini Gimana sih? Iya, ayo kita bangunkan dia Kak Ita Ayo kita endap-endap dulu yuk Kalau lebih seru Bangunkan dia disini dong Di jendelanya Iya, ayo kita kagetin dia Ayo kita pergi dulu keluar Aku bakal bangunkan dia di jendela Jangan lupa Kak Yuta Tiup trompet Kak Yuta ya Iya Hoam Ah, aku Berisik Aduh Udah-udah deh, aku mau pergi dulu Aduh, kaget lagi Aduh, kalian nih jangan ganggu Tiba-tiba datang kesini Aku adalah hantu Udah, gak usah main-main jadi hantu tutuh Waduh, aku tutupin aja Tapi gimana ada hantu siang bolong begini Aku jadi takut gara-gara ucapin kalian Aku mau tutup semua jendela saja Takut banget Hah, kok penakut? Tapi hantunya sudah masuk ke dalam rumah Kak Atak lagi Jadi percuma saja tutup jendela Hah, kabur Aku mau kabur Aku terjebak Iya, maafkan aku Tuhan Hantu Mio Hah, aku bukan Tuhan Hah, kalau gitu kamu apa? Aku Princess Nah, tapi kentanya hantu Waduh, gimana sih? Yaudah, aku tidur lagi Eh, jangan Kak Takagi Kami lagi mau ajak Kak Takagi Pergi bermain Aduh, bermain lagi Bosan banget sih Maunya Padahal aku sudah melarikan diri ke sini Masih saja kalian mau main? Iya Pris, kami mau main dengan Kak Takagi Yaudah, yaudah, yaudah deh Gak apa-apa Hah, kamu sudah menjatuh? Waduh, Kak Takagi Jangan bikin aku jatuh deh Iya, iya, sorry, sorry Pak, kita reportasi saja Aku mager nih Nah, kita sudah sampai di rumah Sakura Hah, Sakura lagi ngapain? Lah, 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 lah Waduh Bunga-bunga aku jadi resah semua nih Sedih sekali karena ada salju Tapi kan salju itu seru Aku jadi bisa main kereta salju sama Takagi, ya kan? Waduh, tapi kamu tidak kasihan sama bunga-bungaku yang cantik sekali Ya, iya, tiap tahun kamu harus menanamnya ulang lagi Eh, enggak kok Tapi dia kan bisa rontok sendiri nanti Yaudah deh, kalau gitu aku mau pergi dulu Kak Takagi ingat Kita kan mau main Eh, iya, iya Aku ada urusan lain Aku mau pergi ke toilet Aduh, untunglah aku berhasil melarikan diri Iya Ini Kak Takagi selalu alasan deh Alasan lagi, alasan lagi Eh, Mio, Mio Katanya kemain kamu beli boneka baru kan? Hah? Iya, iya Itu kan hadiahnya dari si Siapa ya? Aku lupa Hah? Jangan bohong Kamu bilang kalau kamu beli dari Amerika, ya kan? Hah? Mana ada? Itu hadiah dari temanku Tidak, aku melihat tuh Kamu beli pake uang Kak Sakura Tidak, tidak Asli deh Hah? Mengerikan sekali Apa Kak Yuta? Jangan sampai kayak gitu Patungnya mengerikan sekali Kamu tidak lihat ya patungnya tadi Coba kita masuk lagi Hah? Mengerikan Aduh, ini patung apa? Iya, lucu sekali kan patungku Hah? Ini patung buatan siapa? Ini boneka atau patung? Iya, ini patung Hah? Coba-coba kamu ganti Patung Mio Hah? Mirip banget sih patungnya Tentu sih kamu hari ini memakai baju itu Walau lagi musim dingin Mirip gak? Mirip gak? Dimulai dari rambut Sampai ke sepatu Ih, matanya mengerikan juga ya Kalau dilihat dari samping Melotot sekali Iya, rupanya mata Mio Kalau jadi patung itu Sangat melotot Iya, kamu salah beli patung nih Beli patung Tidak Mereka hadiah Mereka KWKWH Wah, sekarang jadi lebih mirip nih bajunya Ah, iya sih Karena tadi Mio barusan ubah warnanya Ah, yaudah-yaudah Mio Kamu pergi dulu ya mandi Saat-saat dingin begini Kok gitu? Gak mau deh Aku mau ikut Kak Yuta Kamu harus mandi Tapi kita Kita mau Mau lihat Cikrik-cikrik Kayaknya Apapun dia Dekasih hadiah tuh Aku punya ide Aku keser banget Kenapa sih Melio beli-beli itu Patungnya cantik banget Gak kasih aku ya Aku bakal buat saja dia meledak Dan hancur saja patungnya Pake ini Kak Yuta Kita harus Itu Kita harus lihat hadiah dari Pak Budi juga Aku bakalan Hancur Mantap Semuanya hancur Kecuali Lah, aku matanya gak hancur ya Aduh, gak seru kalau begini Aku masih harus 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 pake yang Yang ini nih Yang kecil lagi Aduh, masih gak hancur Gak seru Gak seru Kak Yuta lagi ngapain Ada lah Aduh Aku gak hancur terus Aduh, malah Karena di sendiri Nah, sekarang aku sudah selesai Ayo, Miu Yuk kita segera pergi lagi Emangnya kenapa? Aku balik ke kamar gak? Tidak Kita main saja ya Kenapa tiba-tiba begitu? Aduh Ternyata Kak Takagi lagi di tolin Hei Yuta Aduh, kenapa masuk lagi? Lagi liat-liat nih ya Aduh, aku malah dibilangin tip Padahal gak sengaja Kak Yuta ini kenapa sih? Yaudah deh Kalau gitu aku lihat saja Apa sih yang terjadi sama boneka aku? Jangan-jangan di yes Dan di beri pita Apa? Kenapa malah hilang? Hanya sisa mata meletak yang sangat-sangat Sangat-sangat panjang Waduh, bagaimana ini? Tidak Bahkan Bahkan matanya sekarang sudah melayang Dan di ada di atas kepala aku barusan Kak Yuta Apa yang Kak Yuta lakukan? Apa Mio? Siapa ya? Kamu siapa? Aku kan lagi nonton TV Eh, kalau Kak Yuta gitu Jangan-jangan berarti Kak Yuta dong Yang beneran buat kayak gitu Apa? Kamu bilang apa sih? Buat apa? Aduh, wah sedih sekali Bagaimana ini? Sekarang patungku sudah hilang Hah? Siapa yang buat begitu? Kamu ya? Kamu hancurin sendiri Ngapain? Enggak Kak Yuta jangan pura-pura Itu kan Kak Yuta yang buat Jangan-jangan Kamu menghancurkan patung kamu sendiri Aneh banget Sudah, Kak Yuta ini Kak Yuta jat sekali Kenapa Kak Yuta menghancurkan patung kesayanganku? Kak Sakura Kak Sakura Ya udah, kalau kamu merasa kamu benar Coba saja Enggadu ke Kak Sakura Kak Sakura Patungku dihancurkan sama Kak Yuta Hah? Patung apa sih kamu ini Mio? Kamu kayak lagi menangis aja Lah, tapi kamu benar-benar menangis kan? Iya, makanya Kak Yuta Kok masih nanya sih? Udah hancurin patung Mio Masih nanya lagi Iya sih Yang sebenarnya karena aku iri Lihat kamu udah perpatung bagus Gak kasih aku ya Pantasan tadi Kak Yuta Suruh Mio mandi Ya, bukan mandi Jadinya mandi air mata Kak Yuta ini ngeselin Lagi sedih gini Dia tampak makin kasar Baiklah, aku bakal mengembalikan patung kamu Kalau misalnya kamu kasih aku juga patung Hah? Benarkah? Bukan, bukan Jangan-jangan sirah aku jadi patung Maksudnya Kasih aku patung Patung yang mirip dengan aku Itu aku baru mau Dan aku bakal mengembalikan patungmu Tapi aku tidak pandai buat patung Kak Yuta Dan tidak ada yang orang yang bikin patung mukanya Seperti Kak Yuta Siapa yang mau? Eh, ya sudah Kalau kita kok gak bakalan kasih deh patungnya Emangnya Kak Yuta ada patung yang kedua? Aku tidak ada Aku buat aja nanti lagi Kalau misalnya Kak Kirburler sudah selesai bekerja Emangnya Kak Yuta pandai buat patungnya Mio saja gak pandai bikin patung yang mukanya seperti Kak Yuta Ya, ah, ah Itu apa? Kita barusan bilang Dan rupanya ada patungnya mirip seperti Kak Yuta Siapa yang buat? Siapa yang buat? Wih, keren sekali Coba-coba kita pergi dulu ke sana Bahkan patungnya lebih tinggi daripada punya Mio Siapa yang buat ini? Ah, ada lampu disco-disco di atasnya Wih, deh keren kali Mirip banget sama Kak Yuta Asik, aku dapat patung Wah, lihat bajunya mirip sekali kan Ada kancingnya Iya, ya Ada sakunya juga Apa aku bisa masuk ke dalam? Wih, keren-keren Mirip sekali dengan aku Bahkan lebih tinggi daripada Kak Yuta Bahkan lebih besar daripada patungku Iya, coba lihat ini Cantik banget celananya Dan bajunya juga keren Cantik-cantik Wah, terima kasih ya Siapa yang membuat patung ini? Iya, ya Aku juga gak tau tuh Tidak ada diberi papan Coba aku lihat dulu Dekat sepatunya ada tulisan Dari Pak Budi Hah, Pak Budi Itu hadiah Pak Budi yang kamu bilang Aku gak tau Sebelumnya aku gak tau Aku cuma tau kalau katanya Pak Budi mau berdamai dengan kita Dan memberikan hadiah ini Yes, asik Ah, benarkah? Berarti Pak Budi mau minta maaf sama kita ya Selama ini Pak Budi sama kita kan selalu Selalu saring musuhan Makanya kamu jangan ganggu Pak Budi lagi ya Iya, rupanya Pak Budi baik sekali Ada lampu hijau-hijau juga Sekarang aku jadi kelihatan seperti Superstar M kan? Ah, Superstar M itu siapa lagi Kak Yuta? Ah, itu-itu aku Oh, iya cahayanya warna hijau Seperti warna kesukaan Kak Yuta Iya, aku kan sangat ngefans pada itu tuh Superstar M Wih, wih, keren sekali Yaudah, yaudah, yaudah Eh, kita tunggu dulu sebentar Kenapa? Disitu ada sebuah tulisan Apa-apa ini? Temui aku di Eh, apa ini? Aku jangan mengunggumi Aku mau pergi Hah, ayo kita segera pergi nih Aku mau besen patung Mio Raksasa juga Cuman Mio-nya buka badut saja Hah? Kok gitu? Kak Yuta jangan gitu dong Iya-iya deh, kan cuma iseng Nah, Pak Budi dimana? Halo Pak Budi Wah, hari ini enak sekali musim dingin Eh, kenapa kamu tiba-tiba datang Yuta? Tadi kan Pak Budi mengirimkan ke Mio-nya dia Bersama dengan Mio Wah, oh kamu sudah lihat patungnya ya? Iya-iya, terima kasih ya Iya-iya Kamu jangan sentuh Waduh, Mio Kek, gawat Waduh, kamu Yuta Aku sudah berdamai denganmu Sudah memberikan kamu patung perdamaian Tapi kenapa kamu masih saja? Waduh, gawat Hancur Waduh, Yuta Cepat minta maaf Kalau tidak aku tidak akan memberikan patung Mio dan patung Yuta Aduh, gawat, gawat Aduh Ya, malah hancur semua bangunannya rubuh Yaudah deh, kali ini aku akan memaafkan kamu Yuta Tapi aku tidak akan memaafkan Mio Waduh, tapi kenapa malah aku yang dikejar pakai basokannya? Ayo semua, kejar dia Ayo semua, kejar dia Hei, bukan Yuta, Mio Waduh, gawat Sampai masuk ke dalam salju nih Untunglah aku masih bisa hidup Waduh Oke, teman-teman Sampai disini deh videonya Jangan lupa subscribe Dadah Wah, Mio Aduh, gara-gara Mio semuanya Apa Mio juga iri ya Melihat aku dapat patung Nah, kalau gitu aku gak jadi kembalikan deh patungnya Waduh Oke, teman-teman Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax